Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, bosku semuanya Commander terbaru Asta pada akhirnya sudah masuk ke original server bosku Jadi buat bosku yang sudah memiliki gold atau BP lebih Yang ingin membeli commander nanti menurut bosku kayak bingung beli commander apa saya sarankan Bosku bisa beli commander Asta Karena commander Asta ini untuk skill 1 nya saya sudah OP Skill 2 nya juga OP, skill 3 nya juga nanti OP Jadi 3 skill ini menurut saya itu OP semua Dan nanti kalau bosku memang sudah nyaman bermain dengan commander Asta Nanti gak rasa tiba-tiba sudah kebuka skill 3 nya Jadi disini saya akan mereview dulu dari Asta skill 1 nya Dimana commander ini bisa bikin kita Maksudnya dari skill 1 nya bisa bikin kita menjadi kayak raya bosku Ya alias kita punya gold itu bisa berlimpah ruah Kenapa saya menyampaikan demikian Karena ketika nanti fungsinya itu ketika ada player yang tereliminasi Maka kita akan mendapatkan yaitu separoh gold nya Bosku, bosku bayangkan saja Kalau seandainya jumlah gold yang tereliminasi itu Seandainya kayak 50 kita mendapatkan 30 gold Kalau enggak 25 gold Seperti dia punya cara kerja Tapi kalau ternyata sih Kayak separoh presentasi gold itu dia kayak Kayak nambah dikit begitu Kasiannya 50 25 Abisanya 30 Jadi enaknya dari Asta skill 1 seperti itu Jadi disini saya akan berbagi tips Agar bosku bermain dari commander Asta khusus skill 1 nya ini Bosku bisa mendapatkan banyak gold Jadi nanti kita bisa ngeroll sampai Kita punya tangan capek bosku itu pastinya Karena kita punya gold itu bisa sampai 100 lebih Kalau bosku memakai cara yang saya Yang saya sampaikan nanti Oke cara yang pertama Disini bosku cepat mengabrate slot ke level 8 Ya atau enggak Kata lainnya bosku bermain agresif Tapi sesarankan cepat mengabrate slot ke level 8 Ya ratakan hero saja ratakan hero bintang 2 aja Kalau seandainya memang Masa di bintang 1 Usahakan hyper carry nya tuh Bintang 2 Dan Sinergi nya ada satu sinergi yang sudah jadi Seperti itu bosku Saya sarankan ya bosku ya Untuk cara yang pertama Cepat mengabrate slot ke level 8 Untuk tips yang kedua disini Pilihlah kombo Yang memang enak dimainkan dari awal Sampai Sampai di mid game Menuju ke late game bosku ya Jadi kombo itu mungkin Yang bosku bisa mainkan enak itu Mungkin sekarang itu Kayak mungkin astro Itu astro enak bosku Astro assassin Karena astro assassin itu juga Itu kalau jadi 6 astro itu Dia punya karina itu Bisa jadi Kalau bintang 2 Dia bisa menghippo Jadi hyper carry Kalau bosku bisa main mungkin Sourceman juga oke Sourceman itu kan Kalau sudah jadi 4 sourceman itu Gameplay nya sudah mulai enak Jadi kalau kita Nggak berke level 8 8 itu juga Kesulatan penelapan itu Lebih gampang juga Karena kita punya darah Atau hp kan Selalu stabil bosku Jadi seperti itu Cara yang kedua Pilihlah kombo Yang menurut bosku enak Dari awal Sampai dengan Mid menuju late game Oke Untuk tips yang terakhir disini Ketika sudah memasuk Late game bosku ya Ketika sudah masuk late game nih Saya sarankan buat bosku Nahan atau Nabung di 20 Tujuannya Supaya bosku dapat bonus Dari Kemenangannya juga kan Banyak Terus nanti ada Player yang tereliminasi juga kan Itu juga kan Pastinya kalau sudah sampai Late game itu Pasti Dia punya jumlah hero Juga akan Banyak juga Jadi kita akan mendapatkan Dia punya bonus juga Separuh dari Apa Separuh dari jumlah Hero yang tereliminasi Itu juga kan Pasti akan banyak Kesandainya kayak Kita ini nabung di 20 Sudah late game nih Nanti bonusnya kan Itu kan Kisaran kayak 30an Dapat 10an lebih Jadi 30 lebih Nanti kalau ada hero Yang tereliminasi Minimal yang kita dapat Itu bisa sampai Kayak 40 Atau enggak 50 Gol bosku Kalau enggak Kesandainya 40 lah Jadi bosku bayangkan Bosku punya gol Sudah 70 Jadi disitu Bosku bisa ngerole hero Untuk kayak cari hero Bintang 3 itu Gampang sekali Ini Tiga cara ini Yang saya Apa Yang saya mainkan Di gameplay kali ini Jadi kalau bosku Pakai 3 cara yang saya sampaikan Bosku bisa akan Bisa mendapatkan gold Seperti yang saya Dapatkan Sini saya Bisa mendapatkan Kesaran 200 gold Sini saya enggak Saya nahan di 20 Saya menang Saya apa Saya enggak ngerole dulu Saya enggak ngerole dulu Kenapa Karena saya ingin Ingin lihat ini Nanti dia ini Kemampuannya bisa sampai Di berapa Ratus gold Kira-kira seperti itu Dengan satu catatan Kombo yang bosku mainkan Harus sudah kuat Nah disitu Kalau bosku punya hero Sudah kuat Kombo yang sudah kuat Dan Disitu bosku mainnya Santai Dan satu lagi HPnya Kalau HPnya masih stabil Ya bosku enggak usah Ngerole dulu saja Santai saja dulu Nanti bosku mungkin Kayak mau Dapatkan kayak 200 gold Atau 300 gold Itu ya tergantung dari Kombo atau sinergi Yang bosku mainkan Kalau usahnya kuat Ya enggak apa-apa Kalau usahnya bosku punya Kombo atau sinergi Memang lagi tertekan sekali Harus butuh kayak hero Ada yang bintang 3 Yang ngerole saja bosku Enggak apa-apa Kalau disini kan Saya pikir kan Saya punya Kombinasi kumbu kan Sudah kuat Jadi saya ini Mainnya santai saya dulu Dengan kumbu seperti ini Saja bosku Saya sudah Mainnya kayak zona Karena nyaman sekali Jadi Nanti saya akan Pakakan Satu trik Yaitu Saya enggak akan ngerole Saya mau lihat Saya itu Mampu mendapatkan Berapa ratus gold Dan akhirnya Saya bisa itu Mendapatkan kisaran Apa 200 gold Lebih Dan setelah itu Baru saya ngerole Karena saya pikir Saya sudah kalah disitu Saya ngerole Ngerole Dan itu pun Enggak turun dari 100 gold Baru saya enggak kuat Hanya mampu Kisaran 100 gold Saja saya ngerolenya Jadi inilah Ini kelebihan Dari Asta bosku Jadi Asta ini memang Buat bosku yang ingin Membeli komender Saya sarankan Beli komender Asta Itu paling enak sekali Nanti kalau kayak Skill 2 nya itu kan Kita akan mendapatkan Skill 2 nya juga Lebih enak bosku Skill 2 nya itu Kita akan mendapatkan Hero Double Blazing Ketika ada Player yang terleminasi Jadi kalau nanti Ada Frey Bintang 3 Tapi dia kalah Dia akan Apa Dia akan masuk ke kita Itu Double Blazing Seperti Norton Fall WM Itu saya pernah itu Di video sebelumnya Ada itu Saya sudah pernah upload itu Itu saya mendapatkan Frey Bintang 3 Bosku Jadi Terus Moskov Bintang 3 Dan Mia Bintang 3 Dan itu Waktu saya mainnya itu Kalau enggak salah Itu ke arah MWM Jadi itu dia nyambung sekali Nanti oke lah Nanti saya akan Kasih tau dia punya Cara bermain Karena juga Untuk Asta skill 1 Ini harus ada Dia punya trick juga Bosku bermainnya Nanti kalau Asta skill 3 nya Bosku itu Mengenai item Jadi Bosku yang Sekarang Mas Pekada Sudah di revamp Kalau Bosku ingin Mendapatkan item Ya Bosku bisa pakai Asta skill 3 juga Itu menurut saya sih Worth it sih Sebelum-sebelumnya itu Mungkin Asta skill 3 Sudah di perbaikan Karena kalau Waktu sebelumnya Bosku ya Sebelumnya itu Di action server Itu yang kita dapatkan Itu hanya Battle spill Battle spill Dan battle spill Tetapi kemarin Saya bermain itu Sudah battle spill Itu saya dapat 1 Karena memang Flyernya itu Sudah gak dapat Item lagi Mungkin dia gak dapat Item lainnya Dan setelah itu Lainnya itu item Bosku dapat Kayak Mungkin Immortal Winter Atau gak Constraint Kalau gak blade armor Dominion S Jadi Semua dari Fungsi skill Asta nya ini Semuanya ini Memang Sangat-sangat OP Jadi sangat enak Worth it Jadi kalau buat Bosku yang Yang senangnya Main to soon Kan kadang-kadang Itu banyak play Main to soon Mereka mencari item Dan selalu membawa Gameplay itu Ke late game Nah Pakai Asta nih Pakai commander Asta Mau skill 1 Skill 2 Tapi kalau mau Mereka Saya sarankan Bosku Pakai commander Asta skill 1 Enggak skill 2 Itu saya sarankan Bosku Itu yang buat Bosku yang senang Sekali buat Main-main late game Buat main santai Nih Commandernya sudah Muncul nih Asta Memang paling cocok Buat late game Oke Disini Kita masuk ke Gameplay nya Ternyata ya Bosku ya Disini game Lain dari Commander yang saya review Dan ini ada Gameplay ini juga Yang saya review ini Gameplay ini juga Menurut saya sih Worth it sekali Karena Lehert pun ini kan Jarang yang bermainya Bosku tau gak Kalau senangnya Targemen itu Targemen ini kan Di revamp Jadi kalau buat bosku Yang mungkin gak pernah Main targemen Atau jarang sekali Mungkin kalau bosku Main targemen itu Dia itu Posisinya itu Kayak gak selalu pas Nih bosku ya Bosku kalau Seandainya Main Combos ini Seserahkan Combos saya mainkan ini 6 light bone 4 source men Sudah Dengan 2 Targemen Paling kuat sekali Karena kenapa Ini disini Posisinya ini Saya dempetkan Dia punya Targemen Jadi itu Jadi hero yang Di sekitar Targemen Bosku Dia itu Akan mendapatkan 1500 Max HP Jadi bosku Bayangkan saja Berarti nanti Hero nya itu Tebal sekali Bosku Disini Dia punya Bar HP Mungkin gak terlalu Kelihatan Karena saya Gak pakai mode Yang Mode yang Ini apa Mode apa Yang namanya Yang tingkat HD nya tinggi Karena memang Jaringan disini juga Gak bisa Kalau pakai itu Bosku Tapi kalau bosku Nanti bosku bisa Lihat kalau pakai mode Yang Tingkat Tingkat Dia punya Harinya tinggi Ini bosku Bosku nanti Bisa lihat Dia punya Bar HP Nanti itu Dia kayak Tebal sekali Jadi Jadi ini Kayak sejenis Apa ya Dia ini sejenis Kalau seperti Combo dulu itu Dia sejenis Kayak Keyboard Kayak gak salah Keyboard Itu mendapatkan Kalau keyboard dulu Berapa ya 4500 HP Kalau gak salah Atau gak 2000an lah Seperti itu Kalau yang keyboard itu Oke Disini karena Saya punya gold Bosku sudah Tembus 200 Ya bosku Akhirnya saya Ngabrit terus itu Saya langsung Ngabrit saja Ke full slot Dan Disini saya Mendapatkan hasil Yang begitu Maksimal sekali Oke Jadi disini Bosku bisa coba Cara yang saya Sampaikan Gameplay yang saya Mainkan juga Bosku bisa pakai ini Layer bone source Karena layer bone Kan jarang dipakai Juga Jadi Enak sekali Saya serangkan pakai Targeme nya Bosku ya Karena Nanti bosku Rasakan aja Dia punya ketebalan Dari hero nya Dan harusnya Didempetkan Oke Selamat ketemu Di video selanjutnya